Selamat datang semua, kita kembali belajar dari mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan Bab 3 yaitu melakukan konfigurasi dan perbaikan routing status Kompetensi dasar dari pembahasan kita kali ini adalah mengevaluasi routing status Pada bab sebelumnya, yaitu pada bab 2, kita telah mempelajari tentang routing table Jika kita ingin informasi yang ada pada routing table itu benar dan tepat sesuai dengan kegunaannya Maka kita memerlukan bantuan dari seorang administrator jaringan untuk mengisikannya Jadi, dengan pertimbangan itu, routing status adalah pilihan yang tepat untuk membangun sebuah jaringan khususnya jaringan berskala kecil Pada video kali ini, kita sudah masuk pada bab 3 yang mana akan ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada bab 3 ini Yaitu, pengenalan routing status Konfigurasi routing status Dan, perbaikan permasalahan routing status Namun, pada video kali ini, kita hanya akan membahas materi yang pertama saja, yaitu pengenalan routing status Untuk materi selanjutnya, akan kita bahas pada video selanjutnya Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lain Routing juga dikenal sebagai metode untuk menggabungkan beberapa jaringan Untuk melakukan proses data itu, maka diperlukan suatu router Agar proses routing dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan Router dapat menggunakan routing status maupun routing dinamis Ketika menggunakan routing status, maka orang yang menjadi administrator jaringan harus melakukan konfigurasi secara manual Dan melakukan perawatan atau pengecekan secara terpisah Karena routing table tidak berubah secara dinamis Jadi, routing status adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin jaringan yang dikonfigurasi secara manual Ketika kita menggunakan routing status, maka kita harus melakukan konfigurasi untuk setiap route pada router Yang mana, setiap router itu hanya akan meneruskan paket sesuai dengan yang ada pada routing table-nya Jadi karena itu, routing status juga biasanya digunakan untuk membangun jaringan yang berskala kecil Sekarang kita masuk pada prinsip dan cara kerja routing status Secara umum, routing adalah proses di mana suatu data diteruskan dari satu tempat ke tempat lain Routing status adalah jenis dari routing yang mana seorang administrator jaringan melakukan konfigurasi jaringan secara manual Fungsi utama router adalah untuk mengirimkan paket data atau informasi Router dapat mengetahui ke mana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan Apakah ditujukan pada host lain yang berada pada satu jaringan atau yang berada pada jaringan yang berbeda Cara kerja routing status Cara kerja routing status dibagi menjadi tiga bagian Yaitu, yang pertama, administrator jaringan mengonfigurasi router Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang ada dalam routing table Dan yang ketiga dan terakhir adalah, routing status akan digunakan untuk melewatkan paket data Itulah materi untuk prinsip dan cara kerja routing status Gimana? Sejauh ini bisa dipaham ya Kita lanjutkan materinya Sekarang kita masuk pada materi keuntungan dan kerugian routing status Yang pertama akan kita bahas adalah keuntungan Ada beberapa keuntungan yang didapat ketika menggunakan routing status Yaitu, meringankan kinerja prosesor router Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari isi table routing pada saat pengiriman paket Routing status lebih aman dibandingkan dengan routing dinamis Dan yang terakhir adalah, routing status kebal dari segala usaha hacker Itulah untuk keuntungannya Selanjutnya adalah, kerugian menggunakan routing status Beberapa kerugian yang didapat ketika menggunakan routing status yaitu Administrator jeringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jeringan berskala kecil Karena perlu mengatur semua table routingnya Selanjutnya, administrasinya cukup rumit dibandingkan dengan routing dinamis Apalagi jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual Kerugian yang terakhir adalah, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing status Karena hal ini dilakukan secara manual Oke, baiklah Cukup sekian materinya untuk video kali ini Jika ada yang kurang belum mengerti, silahkan bertanya Terima kasih Terima kasih